Dalam tradisi kuno Taiwan, bulan ketujuh dalam kalender lunar dipercaya sebagai bulan hantu dan orang-orang membakar dupa dan uang kertas untuk menenangkan arwah. Tapi demi memotong emisi karbon, enam toko roti di kota Tainan bergabung untuk membuat dupa dan uang kertas dari biskuit dan kue. Toko roti di Evergreen Plaza membuat setumpukan uang kertas dengan lapisan kue mangga, serta dupa dengan spageti panggang lapis coklat. Lapisan kue tipis dipanggang lebih dulu di oven, lalu setiap 10 lapisan diolesi dengan krim dan kacang almon di tengahnya. Lapisan ini mirip dengan tumpukan uang kertas, warna kuningnya dari mangga, kemudian diberi warna merah, lalu di atasnya diberi kertas emas. Koki roti Yeh Pusang berkata kunci dalam membuat kue uang kertas berada di pengaturan waktu dan temperatur. Karena ia terbuat dari lapisan tipis, diperlukan suhu tinggi dalam waktu singkat. Jika terlalu lama, warnanya akan terlalu gelap, tidak sesuai dengan warna yang kita mau. Jika terus dipanggang, akan jadi keras seperti kue. Yang paling penting adalah mengatur suhu dan waktu. Ini yang paling sulit. Dupanya terbuat dari spageti yang direndam dalam air manis, lalu dipanggang hingga seperti biskuit, dimasukkan dalam adonan coklat, dan ditaburi bubuk coklat. Sekarang kue-kue ini hanya bisa dipesan, tapi tampilannya di antara roti dan kue lainnya telah menarik minat banyak pembeli.